Lebih dari 200 warga Palestina diberi tempat tinggal baru oleh Republik Cahnya Rusia. Pemerintah memberikan fasilitas tersebut karena merasakan betul apa yang dialami para korban perang. Pemimpin Cahnya Ramzan Kadyrov mengatakan, pengungsi Palestina akan tinggal di gedung apartemen baru di kota Grozny. Pembangunan kompleks apartemen ini memakan waktu sekitar enam bulan. Selamat kepada saudara-saudari Palestina yang telah menemukan tempat tinggal baru yang nyaman, kata Kadyrov, dikutip dari RT. Sabtu, 29 Juni 2024. Kadyrov menyebut, 55 warga Palestina kini sudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak-anak dan remaja juga mendapat fasilitas belajar di sekolah dan universitas. Kadyrov mengatakan, para pengungsi Palestina semuanya telah belajar bahasa Rusia. Ya, rencananya pemerintah Cahnya akan membentuk komunitas Palestina di kota tersebut. Sehingga, warga Palestina tetap bisa mempertahankan identitas nasional mereka. Kadyrov sendiri merasa prihatin dengan warga Palestina yang kelaparan hingga kehilangan orang terdekat akibat perang. Oleh karena itu, pemerintah Cahnya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang Cahnya. Tidak seperti yang lain, tahu semua kesulitan perang. Oleh karena itu, kesedihan yang menimpa orang-orang Palestina sangat dekat dengan kami, kata Kadyrov. Adapun mayoritas penduduk Cahnya beragama Islam, Kadyrov juga telah berulang kali menyuarakan dukungannya terhadap Palestina sejak Israel menyerang Oktober tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.